Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedarhan Adika Pada video kali ini saya akan bagikan resep Kue yang sangat cantik Dan rasanya enak banget Super lembut dan super empuk Di satu resep dapatnya banyak banget Dan ini cocok dijadikan ide jualan ya Dan motor cara bikinnya ikutin videonya Sampai selesai Oke pertama Akan kita siapkan bahan keringnya dulu ya Kita ayak 250 gram Tepung terigu protein sedang Atau 25 senok makan Tambahkan juga setengah sendok teh Baking powder double acting Kalau pakai yang biasa gunakan 1 sendok teh ya Ini kita ayak dulu Di sini tambahkan juga setengah sendok teh garam ya teman-teman Tadi saya lupa videoin Nah kalau udah kita campur rata Dan kita sisihkan Selanjutnya siapkan 2 puter telur Dan tambahkan 210 gram atau 14 senok makan gula pasir 4 sendok teh vanili bubuk 1 sendok TSP Nah ini akan lanjut kita mixer Dengan kecepatan sedang selama 1 menit Setelah 1 menitan di mixer Kita akan tambahkan 250 ml santan Ini campuran 65 ml santan instan Ditambah air Nah sebaiknya teman-teman Tuangnya bertahap ya Sambil dimixer Biar gampang aduknya Nah disini saya langsung aja tuang semua Jadi agak sedikit sulit ya teman-teman Saat dimixer Karena peterbangan keluar ya Nah ini kita campur rata dulu Dengan kecepatan rendah Kalau dirasa udah tercampur semuanya Kita pindah ke speed maksimal Kita mixer sampai mengembang Putih kental Nah ini udah kental ya teman-teman Tapi teksturnya itu Agak sedikit mencair seperti ini Gak terlalu kental banget Seperti kita mixer pada umumnya ya Nah setelah itu kita tambahkan Bahan kering yang udah kita bikin tadi Kita masukin bertahap juga Biar gampang aduknya Nah ini lanjut kita mixer Dengan kecepatan rendah ya teman-teman Tapi sebelumnya kita aduk dulu Biar tepungnya itu Gak peterbangan keluar ya Kita mixer sebentar aja Cukup asal tercampur Nah udah cukup Setelah itu kita tuang lagi Bahan kering tadi ya Inilah kita lakukan Sampai bahan keringnya habis Dicampur ke dalam adonan Sub indo by broth3rmax Nah seperti ini Cukup ya teman-teman Sekarang kita akan tambahkan Setengah sendok teh pasta pandan Atau sesuai selera Boleh 1 sendok teh juga Dan tambahkan Sedikit pewarna kuning ya Kuning muda Jadi ini opsional Saya tambahin Biar nanti warnanya Kelihatan bagus ya teman-teman Nah setelah itu Kita campur rata kembali Nah ini udah cukup ya teman-teman Sekarang tinggal kita aduk rata Menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggirannya Setelah itu kita akan aduk balik Dari bawah ke atas Dan pastikan juga Adonan ini udah bener-bener Tercampur ya teman-teman Tercampur ya teman-teman Nah kalau dirasa udah Tercampur dengan rata Sekarang tinggal kita masukin Kedalam cupnya Nah disini saya gunakan Cetakan yang udah dioles Dengan sedikit minyak Kita tuang adonan 3 perempat bagian Dari cetakannya aja Nah ini saya bikin segini dulu ya Setelah itu kita hentakkan Biar memecah Glembung udara Yang terperangkap Di adonan Dan nanti Kue kita akan mulus Dan gak beronggah ya Sebelumnya Kukusannya juga Udah dipanaskan Dan mendidih Setelah itu Kita kukus selama 15 menit Menggunakan api Sedang cenderung kecil Dan ditutup serbet ya Tutup pancinya Kayak gini Biar nanti airnya Gak netes ke adonan Nah setelah 15 menit Kuenya juga udah mateng ya Sekarang tinggal kita Keluarkan aja Dari cupnya Ini saya tunggu hangat dulu Atau dingin ya teman-teman Nah langsung aja Kita keluarkan Saya bantu menggunakan Ujung sendok Biar gampang Nah Bolunya mulus banget ya teman-teman Nah lanjut Akan kita keluarkan Semuanya Dan kelihatan ya teman-teman Bolunya ini Beneran empuk Dan super lembut Nah sekarang Tinggal kita tambahin topping Saya tambahin dengan Buttercream sedikit Di atasnya Lalu nanti kita akan Celupkan ke meses Warna-warni ya Untuk topping Selesaikan selera teman-teman Nah ini hasilnya cantik ya teman-teman Nah lakukan Sampai selesai Nah ini dia Bolu mini kita udah jadi Di satu resep saya dapatnya 55 piece ya teman-teman Dan untuk tampilan Beneran cakep banget nih teman-teman Cuma menggunakan Dua telur Dapatnya banyak banget Dan pastinya Untung Kalau dijadikan ide jualan ya Yuk sekarang Yuk sekarang coba kita lihat Gimana hasilnya Saya ambil satu bolunya Nah dari tampilan ini Cantik banget Dan mulus ya teman-teman Kelihatan Bolu ini tuh juga empuk Untuk rasa Bolu ini Beneran enak banget ya teman-teman Seratnya juga halus Nah Teman-teman bisa lihat ya Semoga bermanfaat ya Videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh